Ya, selanjutnya adalah motion with gravity Di sini kita akan menambahkan efek gravitasi Agar pesawat akan tertarik ke bawah Ke bawah, ke ground akibat efek gravitasi Di sini yang harus diperhatikan adalah Akselerasi harus lebih besar daripada gravitasi Atau kalau tidak demikian Maka pesawat tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari gravitasi Kita langsung saja mencobanya Pertama-tama yang kita lakukan adalah Kita meng-set nilai gari gravity Misalkan 100 Pastikan bahwa akselerasi yang Anda punya lebih besar daripada gravity Sekarang ini Kemudian kita akan menambahkan ground Kita sudah punya asetnya Kita akan tambahkan dari sini Selanjutnya Ada beberapa yang harus kita setting Pertama adalah kita akan men-setting Gravitasi untuk pemain ya Player.body.gravity disini .y ya karena Arahnya adalah yang vertikal Ke bawah, ke tanah Sesuai dengan gravity yang kita setting di atas Selanjutnya kita akan membuat lantainya Ya lantainya Kita ketik ground disini Kalau Anda lihat kita sudah punya Variable ground yang akan kita buat sebagai Group ya Group Vesor group Vesor group Jadi kita akan ciptakan ground ini Sebagai Vesor group Oke Nah selanjutnya Kita enablekan physics Di ground ini Enable body sama dengan true Ya kita enablekan agar Si tanah yang kita ciptakan bisa terpengaruh gravitasi Atau bisa memiliki property physics Oke Ground yang kita buat Berupa aset yang berukuran 94 Ya 94 piksel Sehingga kita perlu bikin beberapa ground Ya mendatar Agar penyerupai tanah Nah disini kita akan membuat for Berangkat dari 0 Oke Sampai for nya Kurang dari game.world.bit Kurang dari lebar permainan Kemudian Kita tambahkan 87 piksel Ini adalah Lebar dari Aset ground Ya yang saya punya Kalau Anda lihat disini ada aset ground ya Bisa dilihat Itu lebarnya 87 piksel Kali 94 piksel Kita akan ciptakan beberapa ground Oke Cara menciptakannya sama seperti yang pernah Anda dapatkan sebelumnya Ciptakan sebuah variable Sebagai contoh G disini Karena saya ingin menambahkan beberapa hal untuk variable G ini Lalu Kita akan panggil fungsi create Kita ciptakan di posisi X Lihat X nya akan berjalan dari 0 Sampai selebar permainan Dengan penambahan 87 piksel Untuk posisi Y kita akan menggunakan game.world.hit Dikurangi 94 karena tinggi ground adalah 94 piksel Lalu kita set ground disini aset yang akan kita load Kemudian di dalamnya ada satu yang harus kita pastikan Adalah si ground tidak bisa bergerak ya Walaupun dia diinjak pemain Diinjak pesawat dia tidak akan pernah bergerak Jadi dia terpaku gitu ya Terpaku Tetapi punya property physics Aslinya kita bisa gunakan collider Antara ground dengan player Kemudian disini kita set agar movable nya Immovable nya true Lalu Satu hal lagi untuk memastikan All low gravity nya Property all low gravity nya Kita jadikan false Beres Kita akan coba ya Kita coba Kita reload Oh sorry Sebentar kita lihat ada error disini So oke X is not defined line 44 Jadi ini bukan X ya Teman teman ini adalah I Oke ini juga I Nah seperti ini Kita akan reload Oke Anda bisa lihat Ada gravity yang menarik pesawatnya turun ke bawah Selain percepatan yang Anda gunakan sendiri Asalasi yang Anda menciptakan sendiri Pesawat akan tertarik ke bawah Nah disini Kita lihat pesawatnya nembus lantai Ya nembus tanah Oke Nah kita akan Mencegah itu Dengan menambahkan collider ya Disini kita Masukkan game Dot physics Dot collide Ya Antara player dengan Dengan ground ya Antara player dengan ground Oke lupa satu disini Arcade Antara player dengan ground Grounds ya Maaf Grounds Ingat Grounds disini adalah grupnya Jadi antara player dengan ground Ground yang kita ciptakan sebelumnya Oke Kita akan reload sekarang Teman teman Yap Stop disana Kalau kita akselerasi Kita masih bisa melepaskan diri dari gravitasi Karena ekselerasi kita lebih besar daripada gravitasi Oke itu yang harus diingat-ingat Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton